Satu hal yang tidak bisa kita kesekampingkan dari kasus ini selain proses hukum yang harus dijalani oleh Panji Gumilang adalah soal nasib Al-Zaitun ke depannya gitu ya. Kalau dari pemerintah tadi Pak Menko Polosukam juga bilang negara akan menjamin keberlangsungan Pondokosantren Al-Zaitun. Cuma bagaimana caranya agar nanti pembinaan yang dilakukan pemerintah ini sesuai nih. Karena kalau saya dengar kan masih ada sel-sel NII di situ gitu bagaimana nih. Mungkin dari Mas Haider bisa memberikan saran bagaimana caranya membina santri-santri yang sudah terkontaminasi oleh VVL-nya atau Rating Leasing NII. Hanya beberapa pengurus saja seperti Aseng, Saifullah yang saya kenal ya. Karena teman-teman lama juga di situ. Kemudian Abdul Halim alias Abi Sabit ya. Itu memang orang-orang NII, KW9 yang perlu dibersihkan. Kemudian Agung Sedayu, adiknya Panji Gumilang. Kemudian ya ada beberapa tokoh ya. Kalau Handoko, Imam Supriyanto itu sudah dikeluarkan. Kemudian tokoh-tokoh yang lain itu juga sudah dikeluarkan ya. Kalau pembinaannya seperti apa nih kira-kira yang harus dilakukan Mas Haider? Iya itu sederhana saja. Tinggal diseret, dibersihkan. Orang-orang yang saya sebutkan tadi ada beberapa nama. Dibuang saja, dibangku panjangkan ataupun dibawa ke pasar loak lah. Di Jatuh Negara ya. Karena mereka dulu kerjanya di sana ya. Dikembalikan lah kepada tugas semula. Dan saya kira itu kalau dibina, dikelola oleh Departemen Agungan itu menjadi lebih baik lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.